Hai guys, welcome back to my YouTube channel Hari ini I have exciting video for you guys Karena kita akan ngebahas my favorite of 2022 Oke, karena untuk favorites itu bakalan banyak Yang kali ini kita bahasnya skincare Jadi jangan lupa untuk stay tune terus di part selanjutnya yaitu makeup Dan selanjutnya lagi kita akan bikin hair and body favorites Buat teman-teman yang baru join ke sini, kenalin dulu ya Aku Ludovica, usia 28 tahun Sekalian kita ngomongin tentang skin aku gitu ya Jadi condition kulit aku tuh memang aku punya sensitive skin Kulitnya juga kombinasi, jadi oilier on the T-zone Sama di pipi tuh biasanya lebih normal, cenderung kekering gitu Sama aku lumayan acne prone skin dan juga sensitive Aku nggak bisa pakai banyak oils yang heavy Essential oil especially Kayak bikin kulit aku lumayan gampang breakout dan inflamasi Kalau misalnya untuk skincare sendiri yang aku achieve biasanya adalah balance Menurut aku kulit yang sehat, yang balance Itu paling sempurna buat aku Dan tentunya karena aku udah usianya 28 tahun Aku biasanya lebih mengarah ke anti aging juga gitu Jadi kita akan mulai untuk favoritenya Yang pertama kita akan mulai dengan facial wash Oke karena kulit aku tuh memang biasanya acne prone skin Terus aku kebutuhannya anti aging Sama calming and hydrate itu adalah general skin care yang aku gunakan Aku akan bagi semuanya berdasarkan subkategori itu ya Nah untuk facial wash aku punya 4 rekomendasi yang aku suka banget selama tahun 2022 Oke kita akan mulai dengan yang acne dulu Jadi ini dari RAROS posay micro peeling purifying gel for precision and perfection Namanya itu ya Nah jadi disini itu memang ada salicylic acidnya Ada LHA dan ini tuh emang tested on oily acne prone skin Teksturnya tuh gel runny gitu Nah pas dipakai dia tuh memang terasa banget sih purifyingnya di kulit Terus jerawal tuh jadi adem kalem Tapi dia tuh nggak bikin kayak kulit aku rasanya ketarik Jadi aku suka banget Terus dia gitu yang aneh tuh ya Tapi aku suka gitu ya Pas cium ini tuh dia kayak baunya kayak di dokter tau nggak sih Bau-bau kebersihan dokter gitu Aku suka banget pake ini Dan ini bagus banget sih Oke untuk section yang kedua yaitu calming dan juga hydrate Aku tuh punya 3 pilihan yang tiga-tiganya aku sama-sama suka gitu Ini tuh ada dari N-Pure yang nony probiotic Cleanse Me Softly Gel Cleanser Ada Matcha Oat dari True to Skin Sama My Recent Favorite dari Fresh Yang Soy Face Cleanser ini Nah tiga-tiganya tuh tipenya gel Kalau kalian lihat dari 4 favorites aku tuh memang texture-nya semuanya gel Karena menurut aku itu yang paling enak di kulit aku yang kombinasi Nah tiga-tiganya ini tuh membersihkan secara halus Terus lembab juga di kulit Aku suka banget Jadi kalian bisa pilih antara tiga ini Kalau kalian punya keperluan yang mirip-mirip sama aku kulitnya Kalian bisa coba ini Next kita masuk ke toner Ini sebenernya ada tiga Yang satu lagi tuh namanya Azarin Multi Acid Glowing Toner Itu aku udah habis kebetulan Tapi aku bakalan kasih lihat gambarnya di sebelah sini Jadi kita bahas dulu dari si Azarin ya Jadi kalau si Azarin itu dia memang fungsinya untuk brightening Which is good untuk bekas-bekas jerawat kalian Dan biasanya tuh kalau aku lagi jerawatan dan berminyak tuh aku merasa kulit aku tuh very very dull atau kusam gitu Jadi toner ini tuh bagus banget buat nge-tackle kusam dan juga bekas jerawat Bener-bener cocok banget Harganya juga murmer dan kalian bisa dapetin itu dimana aja Kalian harus cobain sih Next untuk yang hydrating and calming aku punya dua ini Tapi ini dua yang lolos kategori untuk kulit kombinasi ya Karena tentunya aku kan kulitnya lumayan kombinasi Kita akan bahas dulu dari si Studio Tropic Pro Biome Skin Tonic ini Jadi itu emang produk ini tulisannya untuk dehydrated skin Tapi di kulit aku yang kombinasi tuh masih oke banget Dia tuh mengingatkan aku sama Laneige yang cream skin Tapi tuh yang cream skin itu aku gak bisa pake karena dia lumayan berat gitu di kulit Sedangkan kalau dia itu enak banget super encer Dan berasa banget sih hidrasinya Next ngomongin Skin Tific 4D Hyaluronic Acid Barrier Essence Toner Ini juga kinta banget luar biasa ya kan Langsung seret tuh sampe abis ya kan disini Jadi ini juga untuk hydration dan juga improve skin barrier Sama calm and soothe the skin Jadi ini bagus banget sih for all around your skin condition Menurut aku kalau kalian punya jerawat juga oke banget Pake ini kering juga oke banget Kalau berminyak juga oke banget Kalian bisa pake ini pagi atau malam Oke kita akan masuk ke essence Jadi aku punya 3 essence yang aku pake sama 2222 Kita bahas untuk yang jerawat dulu ya Ini si I'm from Muckwort Essence The best banget guys Taruh dulu ya Taruh jatuh ya Ini kalau kalian belum pernah cobain Kalian harus banget cobain Karena ini aku udah habisin berapa botol Aku gak tau Sampai kadang-kadang aku suka stress gitu loh Karena nyari ini tuh susah Kadang-kadang tuh selalu abis gitu guys Aku beli ini tuh biasanya di Sosiola Dan ini tuh gila banget sih Kalau kalian punya kulit jerawatan Inflamasi merah-merah Meradang pake ini Gokil Jerawatan tuh jadi kalem Kulitnya kalem, tenang, adem Aku gak tau sih Aku gak bisa banget hidup tanpa dia Dan gak ada yang menggeser dia Selama tahun ini Gila, gokil Kalian harus cobain ini Kalau misalnya belum cobain Nah untuk anti-aging Aku suka banget Ini dari Bit of Josen Yang gingseng essence water Jadi ini emang pemain baru ya Di skincare rutin aku Karena aku tuh baru pake ini Gara-gara aku di Korea gitu ya Waktu aku di Korea tuh aku kesulitan banget Karena kulit aku lumayan kayak Deng-deng dong gitu ya Karena Udaranya tuh berubah banget Dari Indonesia Lumayan agak mau kedingin Jadi kulit aku tuh kayak Dehydrated banget Sangat kering banget Tapi berminyak banget Dan ini salah satu produk Yang membantu kulit aku Nah terus pas dipake di kulit tuh Memang dia berasa banget sih hidrasinya Tapi untuk di Jakarta pun Menurut aku dipake tuh cukup enak gitu Gak yang berat banget Tapi preferably Aku bakalan pake ini tuh Kalau malem Karena dia lebih berat Dibandingin essence-essence aku yang lain Lanjut Kita masuk ke Lemaire Ini Treatment lotion adalah Jagoan aku For all around the year Menurut aku Kalau kulit aku lagi Santai gitu ya Lagi dalam kondisi yang Ya oke gitu Aku bisa pake Atau Kalau kulit aku lagi Reacting up gitu Aku lagi Misalnya lagi Lumayan mulai-mulai jerawatan nih Mulai-mulai kering nih Mulai-mulai penandaan Kayak kulit aku inflamasi Ini juga oke banget Jadi Menurut aku nih Lemaire salah satu kategori yang Ngehydrate Suits juga Dan dia tuh intinya Repairing gitu loh Jadi Kalau temen-temen belum tau Lemaire Lemaire itu memang Terkenal banget sama Miracle broth-nya Miracle broth-nya itu Comes from algae Jadi Algae itu Natural Mercerizer Dan dia Natural Repairing Ingredients gitu Jadi kalau kalian Lagi bingung Mau pake Essence apa gitu ya Langsung timplekin Lemaire aja Karena ini udah Bomb banget Kita akan masuk ke The fun part Karena menurut aku ini Yang paling banyak ya Adalah Serum Oke jadi kalau serum tuh Emang banyak banget Ini aku udah kurasi Yang menurut aku Memang worth Untuk masuk ke Favorites aku di 2022 Tapi tetep kita akan Bagi subkategori Ya kan Kita mulai dengan acne ya Oke untuk jerawat Aku punya dua jagoan nih Jadi ini memang Aku pake bersama gitu Yang pertama ada Something 60% Vita Propolis Plus B Venom Glow Serum Jadi kenapa Yang ini tuh Favorites aku banget Karena Dia tuh membantu Untuk Mengurangi bakteri jerawat Dia juga mengontrol Sebum Jadi jerawat tuh Cepat kempes Dan sebumnya juga Berkurang banget Terus Kalau misalnya udah Kita langsung Pakein Si Revive Potion Ini juga dari Something Ini ada Ada 3% Arbutin Dan ada baku ciol Jadi sebenernya Arbutin itu Brightening Sama baku ciol Juga anti aging Tapi menurut aku Dia tuh bantu banget Juga pas aku lagi jerawatan ya Kalau kalian gak tau Emang kalau anti aging produk Sebenernya dia kan Bantu regenerasi Sel kulit gitu ya Jadi makanya Jerawat kita tuh Jadi cepat sembuh gitu Untuk anti aging Aku punya dua Yang pertama yang aku mau bahas Adalah Avoskin Miraculous Retinol Ampoule Ini Aku gak bisa hidup Tanpa ini Ya ampun Avoskin Gila Aku cinta banget Menurut aku Salah produk ini Kalau kalian punya masalah jerawat Dia juga ngebantu banget Karena Tadi aku bilang Anti aging itu Regenerate cell Lebih cepat Jadinya Jerawat juga cepat kelar Gitu Pokoknya kalau aku Lagi merasa kulit aku Bermasalah Masalah apapun Pake ini Kalau misalnya Aku boleh Pake Satu Skincare Serum Aku bakal pilih dia sih Apalagi Cari retinol Susah Dan ini Salah satu Retinol Yang aku Gak pernah ada masalah Gak pernah kering Gak pernah ada flaky skin Dulu Gak ada Apa-apa dah pokoknya Pokoknya pake ini besok bagus gitu Kulitnya Jadi kayak Gila Cobain Kedua Kedua Kita akan masuk ke Produk yang udah mau kering kerontang ini ya Dan Pake ini udah jelek banget Ini adalah Clarins Double Serum Jadi ini Untuk anti aging juga Tapi ini tuh Lebih rich In antioxidant Dia tuh banyak banget Extract dari Fruits Gitu Dan juga Tumbuh-tumbuhan Yang membantu Untuk memberikan Antioxidant pada kulit Dan disini tuh Texture-nya memang Ada serumnya Dan oil Jadi dia Be face gitu Tapi dipisah Disini Ini juga cantik banget Di kulit aku Aku ngerasa Kulit aku sangat-sangat Energize Setelah pake dia I love it So so much Oke Ini kita akan masuk ke Subkategori yang untuk General gitu ya Dimana menurut aku Semua orang butuh Untuk punya ini Kita masuk ke Vitamin C ya Vitamin C aku Disini ada Bio Beauty Lab Potency Power Serum Ini juga gokil banget Menurut aku Ini Vitamin C serum Yang aku Bener-bener Suka banget Dan biasanya tuh Emang vitamin C aku Biasa pakenya Pagi hari Karena memang Kalau dia ketemu Sama sunscreen Dia tuh memaksimalkan Efek kedua aja Jadi sunscreennya tambah kuat Vitamin C nya juga Bekerja tambah kuat Jadi ini enak banget Dipake untuk pagi hari Tapi kalau kalian Mau pake malam Juga oke banget Ini Definitely love 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 Next Kita masuk lagi Ke salah satu serum Yang menurut aku Nggak banyak cincong Kulit apapun bisa pake Semua bakalan suka Ini adalah Dari something Yang Diamond Vital Stem Cell Serum Ini Aku udah abis Satu botol Jadi ini botol kedua aku Dan dia udah tinggal setengah That's how much I love This product Ini tuh gak perlu bingung Kalian mau pake ini pagi atau malam Bagus banget Di kulit hasilnya Radiant Glowingnya satu muka Lebih cerah Dan dia bisa Masuk Untuk di layer Sama serum-serum lain juga Next Kita akan masuk ke serum Yang menurut aku Cukup penting Di kehidupan ini Yaitu adalah Hyaluronic Acid Serum Kenapa menurut aku Ini adalah Serum yang general Karena kalian bisa jadiin Buffer Kalau misalnya Kalian mau pake Something yang bakal dry your skin Misalnya Kalau kalian lagi mau pake retinol Lagi mau pake salacilic acid Atau glycolic acid Kalau kulit kalian Itu tipenya yang kering Tapi berjerawat Kalian tuh perlu yang namanya buffer Buffer itu bisa pake HA Nah yang paling aku suka adalah Ini dari La Roche-Posay Hyalur B5 Serum Jadi sebenernya Untuk serum Hyaluronic Acid Dia tuh lumayan Techy gitu Lumayan tebel Menurut aku Dia jadi cukup Ada shieldnya Atau Jadi payung gitu Untuk kita pake Produk-produk Yang Memusnahkan jerawat kita Terakhir Untuk yang general Menurut aku Kalian tuh bakal suka banget sih Shido Utinion Power Infusing Concentrate Ini tuh dia juga Reformula Yang baru Aku lebih cinta lagi Setelah Dia reformula Emang ini tuh Apa ya Kayaknya tuh bikin kulitnya tuh Jadi lebih kebal Terhadap apapun Misalnya kayak Kayak polusi Panas matahari Merawat Semua cang cing cung Itu beres sama dia gitu loh Jadi kalau biasanya Aku lagi bingung Mau pake serum apa Pagi atau malem Aku tinggal pake dia Dan besok kulit kita tuh Bakal kayak Kelihatan lebih prima Gitu kulitnya Nah Kita akan masuk ke Moisturizer Aku kayaknya punya Banyak sih Cuman yang lolos Untuk 2022 ini Kayaknya Empat ini sih Jawara aku Iya kan Pertama Kita masuk Untuk ke yang Lebih general Kali ya Yang menurut aku Kalian tuh Butuh banget Ini Karena kalian bisa pake Kalau kalian punya Kulit yang kombinasi Mau yang kering Mau yang berminyak I think you're gonna love this Yaitu ada dari Skin TV Ini adalah 5x Ceramide Barrier Repair Mercer Gel Jadi memang Teksturnya gel Jadi menurut aku Semua bisa pake Dan ini memang Untuk memperkuat barrier Which everybody needs it Apalagi Sekarang itu Kita kan Kena polusi Kena matahari Kena stress Jadi barrier kita tuh Kadang suka terganggu Dan kalau barrier kita Terjaga Ya semua masalah Tuntas Karena barriernya Semakin kuat Pager kita Semakin tinggi Kulit gak bakalan Gampang Acting up Gitu menurut aku Oke kita bahas Lebih detail Untuk si Skin TV 5x Ceramide ini ya Jadi memang disitu Ada hyaluronic acid Centella Sama marine folate Fokusnya tuh Memang untuk Menghidrasi Dan menenangkan kulit Which is Everybody needs it Dan ini biasanya All around the year Yang aku pake Ini tube baru By the way Karena aku udah habis Jadi disini Kita bisa liat Texturenya yang Super nyaman Untuk dipakai Ini aku bakalan Ambil Dia tuh kayak gel Yang super ringan Gitu loh guys Jadi kalian tuh Bisa pake ini Pagi dan malam Dan seperti biasanya Aku tuh selalu Suka moisturizer Atau produk Skincare apapun Yang just Enough hydration Aku gak suka Yang terlalu lebay Yang terlalu berminyak Yang terlalu berat Gitu ya Dia tuh enak banget Langsung bisa Nyerap ke kulit Gitu lah No wonder sih Si skin tipik Barrier cream Ini tuh memang Hits banget Kayaknya selama 2022 tuh Aku ngeliat banget Orang-orang Rave this product Karena Pas aku cobain Aku agak telat sih Nyobainnya Tapi pas aku coba Dia tuh kayak oh iya I get it Kenapa produk ini tuh Memang bikin Tai sama semua orang Karena memang Menurut aku Semua orang tuh Bisa pake produk Ini gitu Tanpa pusing Skin condition Mereka Atau Jenis kulit Kalian tuh Apa gitu Next kita akan Masuk ke Masturizer Yang menurut aku Lebih untuk Anti aging Tapi juga Tetap ringan Menurut aku Yaitu adalah Lemaire Cream de Lemaire Ini juga salah satu Masturizer yang Aku pake Banyak banget Aku udah habisin Beberapa jar juga Karena memang Pertama-tama pake itu Teksturnya mungkin Agak intimidating ya Karena kayak dia tuh Sangat-sangat rich Sangat-sangat heavy gitu Tapi Sebenernya pas dia di apply Jadi luruh Jadi kayak air gitu Jadi Ini tuh pakenya Dikit aja Udah cukup banget Buat satu muka Dan biasanya Aku suka pake ini tuh Malam hari Karena Hidrasnya lebih tinggi Dibandingin Masturizer-masturizer aku Yang lain Dan ini Kalau kalian berada Di tempat yang Lebih dingin Especially Kalau kalian mau traveling Ini bagus banget I love it Ini adalah statement Product Menurut aku Dari Lemaire Dan kalian harus Cobain banget sih Next Ini juga temuan aku Di 2022 Ini kayaknya Salah satu brand Yang aku cintanya Luar biasa Banget gitu ya Ini adalah Dalba Path Tide No Sebum Prepare Cream Jadi memang Ini tuh Kunci utamanya Adalah peptide Yaitu Mengencangkan kulit Yang aku suka Dari moisturizer ini Adalah Dia ringan Seperti Pada biasanya Aku suka Pera-pera yang Memiliki gel texture Dan dia tuh Salah satu Yang menurut aku Marcerizer yang Ada hint of Anti aging Yaitu peptidenya Tapi gak berat Jadi kalian bisa Pake ini Pagi atau malam Next Buat Perjeriwitan Jerawat Aku paling suka Sama moisturizer Ini Ini dari La Roche-Posay Kayaknya Kalau untuk Jerawat Jerawatan tuh Emang La Roche-Posay Paling cocok Di kulit aku Jadi emang ini tuh Marcerizer yang Cukup ringan Dia teksturnya gel Seperbiasa Tapi lebih Matifying lagi Dibandingin Marcerizer lain aku Jadi emang ini Kalau kalian punya kulit Yang berminyak Dan berjerawat Ini kalian bakal suka banget Kekurangannya Kalau buat di kulit Aku sendiri Aku tuh gak bisa Pake dia di daerah-daerah Sensitive aku Misalnya kayak Di samping-samping Hidung gitu Atau di bagian pipi aku Kadang-kadang dia tuh Bikin agak kering gitu ya Jadi biasanya Kalau aku ngakalinnya Setelah pake ini Aku suka pake Sleeping mask lagi Yang akan aku bahas Selanjutnya Supaya Hydrationnya tuh cukup Tapi ini Best Banget Buat dipake Pagi dan malam Untuk kulit berjerawat Kita akan masuk Ke fun part juga Menurut aku ini Yang Kayaknya aku tuh Sering banget pake gitu ya Masker Kita akan mulai Dengan sleeping mask dulu Karena aku punya dua Yang aku favorit banget Ini dua-duanya Yang aku paling favorit Ini sih Anak baru sih Cuman kalau anak lama Si La Coco ini ya Kita bahas dari La Coco dulu Oke Jadi La Coco 2% Watermelon Glow Mask Ini Bagus banget Ini udah Almost gone Aku suka banget Sama produk ini Dan ini Aku bawa Kemana-mana Selain jadi sleeping mask Sebenernya aku juga suka pake dia Jadi moisturizer aku Karena Sebenernya dia tuh Hidrasinya Gak yang lebay banget Gak yang Tinggi banget Tapi just enough To cover up And shield your skin Dari AC Kalau malu Jadi emang si Gel mask ini tuh Ringan banget ya Dia teksturnya tuh Kayak gel aja Ini Love banget Kalau lagi Kulitnya amarah gitu ya Kayak jerawat mentul-mentul Aku juga suka banget Pakein dia Karena dia bikin kulitnya adem Sleeping mask nomor 2 Ini dari Fresh Namanya Flora Recovery Calming Mask Jadi ini tuh Untuk evening Skin tone Dan texture Pas pertama kali Aku cobain ini tuh Sebenernya aku agak bingung Dia tuh produk apa ya Gitu kan Kayak calming mask Itu jadi wash off Atau enggak gitu Tapi ternyata Dia tuh sleeping mask Yang sebenernya Bisa kita pake Untuk Pijet-pijet muka gitu Kayak Misalnya Kalau kalian suka pake Guasha Atau kalau aku suka pake Horeo Bear Dia tuh cukup slippery Dan butuh beberapa lama Gitu Untuk diserap kulit gitu ya Kalau misalnya dipake Dia tuh bakalan putih dulu gitu guys Nah putihnya tuh rada lama Nah ini adalah saat playtime Kalian bisa pake guasha Atau pake Horeo Bear gitu Nah nanti lama-lama Dia akan diserap Oleh kulit Dan dia juga Lumayan hydrating Ini lumayan tinggi sih hydrationnya Jadi kalau kalian punya kulit kering Kalian pasti suka banget Sama produk ini Next Masuk ke area-area masker juga Tapi ini masker yang wash off Menurut aku Dan ini tiga yang menurut aku Paling aku suka Dari tahun 2022 ini ya Pertama kita Kalau kalian udah follow aku di Instagram Kalian tuh udah gak asing lagi Kalau aku misalnya ngomongin ini Produk dari White Lab Muckwort for Clarified Mask Ini aku gak bisa hidup Kalau gak di dia Dia bagus banget Ini ingredientsnya tuh ada Muckwort, Niacinamide, Green Tea Leaf Dan juga Sika Jadi mari kita bahas Jadi kenapa aku suka banget sama dia Karena pertama teksturnya tuh kayak puding gitu ya Dan memang dia sering banget buat kulit aku yang berjerawat Dan biasanya berminyak penuh dengan impurities Tapi dia tuh gak mengesetkan kulit Gimana sih kayak gak kering-ketarik gitu loh Dia tuh ngebantu banget Ngebersihin pori-pori Terus membantu juga jerawat-jerawat aku biar kempes Aku cinta banget sih sama produk ini Selanjutnya langsung dari White Lab juga Ini juga Aduh aku suka banget Ini Bamboo Circle Brightening Gel Mask Jadi ini tuh biasanya aku pake Kalau misalnya jerawat aku udah pada kempes Pada kalem Jadi emang fungsinya tuh untuk mencerahkan Dan juga menghidrasi kulit Ini teksturnya tuh kayak jelly gitu guys Kayak jelly yang clear gitu Aku suka banget sih Setiap pake ini kulit tuh adem banget Dan aku merasa banget sih kulitnya jadi Lebih lembab dan lebih bright gitu Kalau pake ini Selanjutnya kita akan ngomongin masker yang menurut aku powerful banget Seminggu sekali aja pakenya Kalau ini Tapi ini bener-bener kayak Mengeluarkan semua kotoran-kotoran di dalam kulit gitu ya Ini ada dari La Coco Ini juga aku rada telat sih tau produk ini Padahal kayaknya produk ini tuh udah rada lama gitu Ini namanya La Coco Amazonia Charcoal Glow Mask Ini untuk helping cleanse the skin And force effectively for instance smoothing effect Ini kalo pake ini ya Pertama dia very very cooling on the skin Dingin banget Setelah dibilas pun kulit tuh dingin Jadi emang ini tuh lebih untuk purifying the skin gitu Kalo kalian punya kulit yang berjerawat Berminyak pol Kalian bakalan cinta bahasnya produk ini Pakenya seminggu sekali aja menurut aku Karena dia lumayan powerful Tapi cobain deh Ini enak banget dan kulit rasanya langsung bersih banget Bersinar gitu Oke kita akan masuk ke eye cream Menurut aku ada dua produk eye cream yang menurut aku worth to mention Yang pertama itu adalah Ampure Merigold Ini yang eye amazing power serum concentrate Emang dia tuh amazing sih Sesuai ya sama namanya eye amazing gitu Yang aku suka dari dia karena dia tuh serum Jadi ini biasanya aku pake tuh pagi hari Untuk nge-prep under eye aku di bawah makeup ya Jadi tuh memang dia Teksturnya kayak serum gitu guys Bening gitu ya Ini kalo misalkan kalian mau liat teksturnya sangat-sangat ringan Dan gampang banget diserap sama kulit before makeup Dan dia gak mengganggu makeup aku sama sekali Gak bikin concealer aku creasing Oke eye cream yang kedua ini juga sebenernya penemuan baru Tapi menurut aku ya Ini bagus banget sih Ini cukup perlu ditambahkan gitu loh di skincare rutin kita Karena beauty of jason ini Punya eye cream Namanya adalah Revive Eye Serum Gingseng Plus Retinol Jadi disitu ada gingseng dan juga ada retinolnya Dimana menurut aku menarik ya gitu loh Di under eye juga pakein retinol Supaya lebih Mengurangi tanda-tanda penuaan Jadi emang ini khusus untuk anti-aging sih menurut aku Nah dia tuh lebih tebel Dia creamy gel gitu teksturnya Jadi biasanya aku pake ini untuk malang hari Oke kita akan masuk ke perjerawat-jerawat-jerawatan gitu ya Aku punya tiga produk yang aku suka banget Dan ini memang aku pake secara bergantian gitu ya Ada tiga Ini mohon maaf bentukannya begini ya Karena kan selalu dipake Yang pertama ada Adara Be Clear Agne Treatment Ada Agno Agneser Spot Gel Dan yang terakhir ini adalah Agne Patch gitu ya Aku suka banget juga pake Agne Patch Ini dari Derma Agel Ini tuh dia ada yang pagi sama malam Yang bedanya itu cuman Kalau pagi itu lebih tipis dan lebih seamless gitu Jadi kalau kalian pake Ditimpung makeup tuh Ini gak banget kenapa-napa Sama dia tuh sekarang ada yang Salicylic juga Ada ingredient salicylic acidnya Itu juga bagus banget sih Cuman punya aku udah habis Jadi ini yang biasa gitu ya Nah kalau obat jerawat Dua ini tipe obat jerawat yang aku suka banget Karena dia bentuknya gel Dan dia tuh gak bikin kulit aku jadi bosong gitu ya Nah yang aku suka karena dia gel Jadi aku bisa pake di bawah makeup juga Dia tuh gak mengganggu makeup aku Dan gak bikin si jerawatnya tuh jadi peradang gitu Nah dua ini aku udah trial and test Dia aman banget dipake di bawah makeup Next the most important step of your skin care Tentunya adalah protecting your skin dari UV Dan aku punya 4 pilihan sunscreen Yang menurut aku ini udah lulus sensor banget di kulit aku Nah kita bahas dulu dari yang Kalau kalian punya kulitnya kering ya Aku suka banget sama ini Ampure Cica Beat the Suns Menurut aku ini salah satu sunscreen Yang kayak serum type of sunscreen gitu Nah yang kalau yang ini tuh hidrasinya lebih gitu Jadi ini mungkin buat temen-temen yang kulitnya kering Kalian bakal suka banget sama Ampure ini Next kita akan masuk ke yang kulitnya berminyak dulu kali ya Aku suka dari Azarin Ini yang Hydra Suit Sunscreen Gel Nah yang ini SPF 45 PA-nya tapi plus-plus-plus-plus-nya ada 4 kali Ini menurut aku ada sunscreen paling mattifying kali ya Kayak paling gak ada jejaknya gitu Untuk kulit yang berminyak pasti suka banget sama ini Nah yang terakhir ini adalah Aku cinta banget juga sama sunscreennya Dalba Ini ada 2 yang aku suka Yang pertama ini ada UV Essence Waterpool Menurut aku dia bener-bener kayak essence gitu Dipake di kulit nyaman banget Tapi tetep ada glowinessnya Terakhir ini dari Dalba juga Waterpool Fresh Sun Cushion Dia tipe sunscreen yang cushion Jadi ini kalian bisa pake buat tacak juga Tapi ini tuh enak banget guys Jadi aku juga udah tes ya Kalau pake cushion kayak gini Di UV lens aku coverage-nya seperti apa Kira-kira butuh 4 kali tap gitu Kayak pek-pek-pek-pek Satu sisi, satu sisi, satu sisi Habis itu ngerapihin lagi semuanya Itu kira-kira 4 kali tap tuh udah cukup Masuk ke part terakhir Yaitu pembersihan wajah Kalau udah pake makeup ya Aku ada 2 yang aku paling favorit Yaitu ada dua-duanya Ada oil sama ada balm Yang pertama kita akan bahas si oilnya dulu Ini dari DHC Deep Cleansing Oil Kayaknya ini salah satu cleansing oil terbaik Yang pernah aku coba Cukup emollient di kulit Dan dia juga kalau kena air Jadi susu gitu ya Seperti pada umumnya Tapi emang dia tuh gak lengket Gak berminyak Gak ada residunya sama sekali It cleanse my face so well Nah selanjutnya untuk cleansing balm Aku paling suka si Dear Me Ini 30 Second Nelt Away Balm Ini tuh secara packaging pun aku suka ya Karena dia punya aplikatornya tuh ditaruh di atas Jadi bersih gitu Nah pas dibuka ada si cleansing balm-nya Yang aku suka pertama Wanginya tuh kayak sugus guys Bener-bener kayak sugus gitu loh Kayak sugus ungu ya gitu ya Nah yang aku suka tuh dari cleansing balm ini Itu karena dia tuh creamy gitu loh Kayak bukan yang cleansing balm yang keras gitu loh Jadi kalau misalnya diambil Dia tuh Aduh Gila Pas diambil tuh kayak ice cream gitu loh Bener-bener enak banget Dan pas dibuka tuh dia bener-bener feel so luxurious Ngapus makeupnya tuh bener-bener melts banget Cepet banget melts-nya di muka Dan dia sangat-sangat gampang untuk diluruhin juga So guys finally kita udah di ujung Dari part pertama of my favorites in 2022 Jadi part ini adalah full skincare Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya tentang skincare Yang tadi aku describe di video ini Kalian bisa komen juga di bawah Soon aku akan bikin part keduanya Yaitu makeup itu kayaknya bakalan panjang banget tuh video ya Cuman semoga kita bisa wrap up secara cepat Dan hopefully ada part 3 untuk hair and body Kalau kalian mau juga jangan lupa komen Kalian mau makeup atau hair and body dulu yang di upload And as always I hope you enjoy spending time with me And I'll see you guys in the next year Dadah